Intro Ya terima kasih anda masih bersama kami di seputar Aceh Pemirsa Bupati Aceh Besar Insinyul Mawardi Ali Menyatakan perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW Merupakan momentum bagi umat Islam dalam meneladani perilaku Rasulullah Selain bersyukur memperingati Maulid Nabi adalah untuk bersilaturani dengan masyarakat Perayaan Maulid Nabi yang digelar di beliku Bupati Aceh Besar ini Merupakan serana untuk bersilaturahmi dengan semua komponen masyarakat Dan unsur pimpinan di kaupaten Bupati Aceh Besar Insinyul Mawardi Ali berharap Melalui peringatan Maulid ini Kiranya dapat meneladani perilaku dan suri tuladan Yang telah dicelituhkan oleh Rasulullah SAW Di sini bisa bersama-sama berkumpul dan menjalin selaturahmi Menurut Bupati Mawardi Ali Ini bukan peringatan Maulid Akbar yang diadakan oleh Pemkap Aceh Besar Melainkan Maulid yang diadakan secara khusus oleh Bupati dengan tamu yang terbatas Pada awal Januari 2019 nanti Pemkap juga telah mencadwalkan Maulid Akbar Yang akan dihadiri oleh ribuan tamu undangan Mementum Maulid ini yang pertama adalah kita bisa meneladani Karena Rasulullah SAW itu adalah suri tuladan bagi kita semua Kita meneladani beliau dalam berbagai aspek kehidupan Terutama dalam pemerintahan Yang kedua ini adalah momentum juga untuk kita mengakrabkan Selaturahmi sesama masyarakat Aceh Besar Sesama tokoh-tokoh Aceh Besar Sesama organisasi pemerintahan yang ada di Kabupaten Aceh Besar Perayaan Maulid tersebut Terut dihadiri oleh masyarakat BNS, Forkopimda dan tokoh masyarakat Sementara itu penceramahnya adalah Prof. Dr. Farid Wajdi Ibrahim MA Dalam tausiahnya Prof. Farid Wajdi mengatakan Di antara hikmah peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW Adalah untuk mempelajari kisah panjang Sejarah perjuangan Rasulullah SAW Dalam menyebarkan Islam Prof. Farid menerangkan Sejarah Nabi Muhammad SAW Dimulai dari masa prakesultanan Dari menyusui sampai diangkat menjadi rasul Dan menjalankan tugas kerasulan selama 23 tahun Juf Rizal dan Faisal, Aceh TV